Oke, kita sudah berada di jurusan teknik pemesinan. Nah, jadi abang-abang yang sudah masuk di jurusan teknik pemesinan, kita akan menambah gambaran lah. Gambaran kalian kira-kira apa nih yang akan kalian pelajari atau apa-apa saja yang ada di jurusan teknik pemesinan. Langsung saja kita perkenalkan kepada kapronya. Pak Anggi, wah ini dia. Ini Pak Anggi, kapronya teknik pemesinan. Mungkin bisa diperkenalkan Pak Anggi kepada abang-abang di sini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Kusuma, ketua jurusan teknik pemesinan. Oke, langsung saja Pak Anggi ya. Kira-kira nih, nanti abang-abang, adik-adik yang baru kelas 10 ini, ketika dia belajar di teknik pemesinan, apa-apa saja tuh kompetensi yang akan dia pelajari di sini. Sebelumnya, saya ucapkan selamat kepada seluruh siswa-siswi baru yang sudah terpilih menjadi bagian dari keluarga SMK SMTI Pontianak, khususnya jurusan teknik pemesinan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang jurusan teknik pemesinan. Di jurusan teknik pemesinan sendiri, itu pembelajaran berbasis produk dan berbasis kompetensi. Untuk mendukung program one person, one product, one machine. Berarti pelajarannya kompetensinya apa Pak Anggi? Nah, untuk kompetensinya sendiri, kelas 10 itu ada dasar-dasar dari teknik pemesinan. Kemudian nanti ada, secara umum itu ada mesin-mesin konvensional seperti yang ada di sini. Kemudian ada mesin-mesin otomatis mesin CNC. Oh, mantap sekali! Nah, kalau kita lihat sekarang sekolah kita sudah melaksanakan program dual system. Nah, kalau di mesin itu sistemnya gimana Pak Anggi? Untuk di jurusan teknik pemesinan sendiri, itu menerapkan pola 3-2-1. Yang mana 3 semester di sekolah, 2 semester di perlutangan, dan 1 semester kembali lagi ke sekolah. Untuk persiapan di uji kompetensi. Nah, 3-2-1 berarti 2 semester di industri. Nah, itu kalau kita bicara industri, berarti kan mesin sudah mempunyai mitra industri. Nah, itu kira-kira campupannya luasnya sampai di mana Pak Anggi? Mitra industri kita? Nah, untuk mitra industri sendiri kita punya di dalam kota, kemudian wilayah Kalbar sendiri, lalu ada di Sumatera, dan di Pulau Jawa. Nah, untuk di Sumatera sendiri ada Tim Metal Batam, kemudian untuk di Jawa, ada di Tangerang, ada di Jogja, Sekarang, dan banyak yang lain. Itu tidak hanya prakrin kan? Dia juga MOU kalau kita rekrutmen gitu kan? Nah, setelah lulus, mereka biasanya langsung di rekrut. Rekrut. Oh, siap kerja berarti. Lulus, siap kerja. Nah, ya tadi ngomong-ngomong one person, one product, one machine. Nah, berarti sudah banyak nih produk yang sudah dihasilkan oleh teknik pemesinan. Kira-kira apa saja itu produk-produk yang sudah dibuat, Pak Anggi? Nah, untuk prakrik sendiri karena kita berbasis produk, nah disitu kita menghasilkan banyak produk. Kalau untuk ini di bubut-bubut, di bubut-bubut atau di price sendiri itu ada part-part untuk sepeda motor. Oh, part-part sepeda motor. Kemudian kalau untuk di produk kreatif itu ada keranjang sepeda, kemudian ada rak sepatu, dan lain-lain. Yang untuk COVID-19 itu ada, kemarin kita bikin, apa tuh, face shield, kemudian ada masker, ada full mask airblow. Duh, banyak sekali lah produk kreatifnya, nggak bisa dihitung kok bisa. Dicatat tuh berlemar lembar tuh biasa dicatatnya. Oke, berarti banyak ya Pak Anggi ya produk kreatif yang sudah dibuat oleh teknik pemesinan. Oke Pak Anggi, terakhir nih kita closing untuk abang-abangnya, kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan sama Pak Anggi? Oke, untuk siswa baru khususnya jurusan teknik pemesinan, selamat datang, selamat bergabung di jurusan teknik pemesinan. Siapkan mental dan fisik Anda untuk praktek di jurusan teknik pemesinan. Oh, mantap itu dia. Jadi semangat semuanya, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih telah menonton!